Warga Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di Bantaran Kali. Dan tidak lama setelah penemuan tersebut, warga juga kembali menemukan potongan tubuh manusia di bak sampah yang tidak jauh dari lokasi awal. Senin pagi 7 Desember, warga perumahan Bumi Satria Kencana Kota Bekasi dan pengendara yang melintas di jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang Kayu Ringin, Bekasi Selatan digemparkan dengan ditemukannya jasad pria yang termutilasi. Jasad tanpa identitas ini berada di Bantaran Kali, tidak jauh dari sebuah bengkel. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan gunting dan baju dengan bercak darah. Polisi menduga, korban tewas beberapa jam sebelum ditemukan. Ini diperkuat dengan ditemukannya cacaran darah yang masih baru di sekitar lokasi. Pertama kali ditahu itu ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat, ada mayat gitu. Pak ikutan di bawah, baru keluar kan, benar-benar katanya. Pas di tegasin dia, mayat. Kalau dicek kondisi mayatnya gimana Pak Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya enggak ada, cuman tangan kanan doang yang sebelah ada, leher yang kalang enggak ada. Terus kaki juga enggak ada? Kaki dua enggak ada, tangan kanan doang yang ada. Posisinya di mana tuh Pak tadi? Itu pas di pohon besar itu Pak, pohon yang sana itu. Di atas apa di bawah Pak? Nggak nyangkut dia? Oh, nyangkut? Iya, terhalang. Oh, ini tuh jadi nggak ngelimbing ke kali? Oh, nggak. Nggak ngelimbing ke kali? Ada pakaian? Nggak. Tanpa busana? Dari ciri-ciri yang ada, korban diperkirakan masih berusia muda. Setelah dievakuasi dari pinggir kali, jasad mutilasi ini kemudian dipindahkan ke mobil unit TKP untuk dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Banyaknya warga yang penasaran ingin melihat jasad korban, membuat jalan Kiai Haji Nur Ali sempat tersendat. Namun sebelum dibawa ke rumah sakit Polri, polisi mendapat laporan dengan ditemukannya potongan lengan kiri manusia di Perumnas 2, jalan tangkupan perahu 5 Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia ini ditemukan petugas pembuangan sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontainer sampah. Potongan lengan yang masih berlumuran darah ini ditemukan dalam kantong plastik. Lantaran takut, tukang sampah ini langsung melapor ke warga dan dilanjutkan ke polisi. Awal sih itu, pas waktu membongkar, begitu kan kantong plastik hitam. Saya sobek. Akhirin sih, rongsokan botol aqua apa-apa. Nggak taunya tangan. Kaget juga? Ya kaget. Maksudnya nggak kaget, nyampe nggak membongkar saya. Berarti pesabang tegesen itu masih ada di baktor itu, Bang? Masih. Belum turun ya, Pak? Belum. Oh, berarti tangan itu di baktor.